Selamat malam Indonesia. Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah bersama saya, Madis Kedanekarang. Sekolah sebagai institusi penting dalam pembentukan karakter siswa perlu meningkatkan integritasnya guna mendukung standarisasi pendidikan. Peningkatan tersebut untuk menciptakan output berkualitas. Lembaga pendidikan yang menjadi salah satu lembaga penunjang dalam menciptakan insan-insan yang berkarakter dan berkualitas, hendaknya memiliki fondasi yang kuat agar memiliki pedoman dalam melakukan tugasnya. Dalam pendidikan itu sendiri, agar mampu menciptakan output yang berkualitas, terdapat delapan standarisasi, yakni standar isi, standar kelulusan, proses pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus dicapai. Kepala Sekolah SMP Negeri 4 dan Pasar Wayan Daniel menyampaikan, standar pendidikan yang ada, hendaknya senantiasa dilakukan untuk perbaikan-perbaikan di dunia pendidikan. Wayan Daniel menyampaikan, selain peningkatan dan penerapan standar pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, dari pihak sekolah senantiasa melakukan inovasi dan perubahan, dan menekankan integritas pada individu masing-masing komponen sekolah. Kita selalu menstandarisasi program-program sekolah itu dengan delapan standar pendidikan. Yang pertama adalah mengenai kurukulum. Kita saat ini sebagai proyek kurukulum 2013 yang dilaksanakan atau diikuti oleh seluruh sekolah di dan Pasar. Nah terkait dengan hal itu tentunya menyangkut juga tentang standar pendidik. Nah oleh karena itu kita menekankan kepada teman-teman kita agar selalu mawas diri, selalu meningkatkan profesionalisme, selalu mengadakan inovasi-inovasi. Di samping itu juga kita praserana juga kita perlu tingkatkan. Jadi secara umum kita sudah menstandarkan diri kepada delapan standar pendidikan yang mana nantinya kita setiap saat evaluasi. Selain penerapan dan peningkatan delapan standarisasi dalam pendidikan, tujuan pendidikan untuk menciptakan output yang berkualitas juga perlu adanya integritas dari seluruh komponen pendidikan. Seperti integritas dalam proses pembelajaran, integritas dalam ulangan, keseharian, proses pembelajaran dan pelaksanaan ujian nasional. Meriantika dan Krishna Nanta, Bali TV Demikian seputar Bali terkini kali ini. Nantikan seputar Bali terkini pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam Indonesia.